Hai demikian pula sebaliknya terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini negara tidak pekah bahkan tidak becus cenderung abai cenderung abai dan mudah-mudahan saja itu karena kehilafan ya tapi yang saya khawatirkan ternyata bukan itu ya memang ketidakbecusan ini timbul karena ketidakmampuan ia bisa jadi nanti juga ada kelangkaan lagi beras kelangkaan gula terindikasi surat di sisi lain itu tadi seperti Bang Daeng sampaikan itu adalah pilihan ibu-ibu tidak bisa diarahkan untuk melakukan apa karena apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan daripada kebutuhan internal mereka ada malah jangankan rebus-rebus goreng-goreng mereka juga tidak melakukan apa-apa mereka tinggal pesan makanan karena kondisi internal mereka itulah yang mereka butuhkan ya persoalannya sekarang adalah apakah mereka mau rebus mau menggoreng atau memasang secara online tapi kebutuhan itu harus menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan Oh nah itu dalam satu sisi ya Toja yang kedua ibu-ibu-ibu tangga ini bukan cuma itu aja dari kerjanya mereka banyak kegiatan yang lain ya tapi ibaratnya dengan badan kalau satunya itu merasa tidak sempurna atau dalam keadaan tidak sehat dalam hal ini dapur mereka tidak terpenuhi ya kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi tentu yang lain akan terganggu ya termasuk pemikiran ya ini kita kita seakan-akan menganggap bahwa masalah ini kecil ya Ingat masalah besar itu tidak pernah dimulai dari masalah besar ya tapi adalah penumpukan masalah-masalah kecil ketika dianggap satu pemerintahan atau satu bentuk negara tersebut acuh terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada maka rakyat akan bergeliat ya yang pada akhirnya ketika dia mencapai titik kulminasi maka dia akan melakukan satu gerakan ya sepanjang sejarah yang yang saya pahami ketika rakyat yang melakukan gerakan maka tidak pernah dipersalahkan yes itu pasti benar people power people power people power karena itu tadi ruang untuk yang namanya komunikasi untuk mencari solusi sudah tidak sudah buntu sudah tidak tercapai sudah buntu yang bahkan mirisnya kalau itu ditutup ya oleh salah satu pihak tentunya bukan rakyat ya tentunya disini orang adalah orang-orang yang yang mengambil kebijakan